Baik, Alhamdulillah Selamat pagi Waktu Kota Makkah, Hal Makarramah Sekarang saya berada di kawasan Ajiad Di depan kita sudah terlihat Tower Zamzam Ini jalurnya nanjak ya Karena di Ajiad ini perbukitan Di depan kita ada sebenarnya bukit Tapi dihancurkan untuk perluasan pembangunan Tower Zamzam Ini di depan kita Tower Zamzam Jam tertinggi di dunia tentunya ya Di depan kita ada banyak beberapa orang menggunakan kain ikhram Yang sudah dan akan menaksanakan umrah tentunya Di pagi hari ini, hari Jumat Alhamdulillah Ini suasana di Ajiad hari ini, hari Jumat Nampak padat Tapi tidak seperti biasa ya Kalau di waktu normal Tetkala umrah dibuka sebelum Corona Di sini pasti kita lihat banyak sekali kendaraan Yaitu bus yang akan mengantarkan para jamaah Untuk memaksanakan ziarah Arapah, Mazzalipah, Minah, dan lain sebagainya Sekarang Kita bisa lihat di samping kanan kita ini adalah Ponduk atau hotel yang terkenal Atau langganan dari jamaah Omro Store mereka kosong Karena pengunjung tidak ada Jadi mereka memilih untuk gulung tikar Dan menyewa di tempat yang lain Nah di depan kita terlihat Ini ada beberapa jamaah Mungkin ini dari luar Saudi tentunya ya Atau tidak orang Saudi Atau jamaah Umro Yang datang Menyewa Terima kasih Terima kasih Itu tadi dia menawarkan botak ya Karena Disenahkan Setiap orang yang sudah Menasalakan Umro Baik itu Mekassirin atau Muhallikin Dipotong secara Halus maupun Dipotong cuma tiga helai Nah tadi itu menawarkan kita Untuk botak ya Dia sudah tahu Bahasa Indonesia Karena pelanggannya tentu Banyak sekali dari Jamaah Indonesia Nah Alhamdulillah Kurang lebih tinggal 200 meter Kita akan Sampai di gerbang Atau di pelataran Masjid Haram Di depan kita ini adalah Tempat Pemberhatian taksi Mukib ya Setiap taksi yang mengantarkan Jamaah Mesti Balik arah disini Tidak bisa langsung Menuju ke depan Pelataran Masjid Haram Mesti kita jalan Kurang lebih ya Sekitar 30 sampai 40 meter Ke depan Di belakang Tawar Zamzam Ini Tawar Zamzam Ada beberapa banyak hotel Yang Elite Yang bintang 5 Yang super mahal juga ada Itu di bawah jam Pak Hermon Nah di samping saya Di depan saya ini Ada sedikit Mahal Atau perkakuan yang udah buka Yang menjual oleh-oleh Menjual Peralatan Amroh Ada jubah Ada gamis Dan sebagainya Tapi Cuma ini aja yang buka ya Selainnya Masjid tutup Dan akan buka nanti Waktu zuhur Karena hari Jumat Biasanya Banyak yang libur Banyak yang Beristirahat Dikarenakan hari Jumat Yang begitu pendek Karena Pelaksanaan Solat Jumat itu sendiri Jadi Mereka lebih memilih Untuk membuka nanti Setelah Solat Jumat Ini Makarim Ajat Makkah Yang pernah berhotel disini Pasti tahu lah Sekali taksi yang puter arah disini Dan Banyak sekali Di depan kita Jam Ahumrah Yang memasuki Masjidul Haram Melalui jalur Ajat Alhamdulillah Tadi kita sudah Melalui pos Penjagaan Pos Polisi Nah Ke depan kita Yang sudah Arah Menuju Masjidul Haram Dan Seketar lagi Kita jumpai Pelabaran Masjidul Haram Dan sebelumnya Kita di Sambut dengan Lapangan Merfati Ini banyak sekali Jam Ahumrah Yang Telah selesai Melaksanakan Ibadah mereka Ada yang Kembali Dan ada yang Pergi Untuk Menyelesaikan Merahnya Serba putih Karena Banyak orang-orang Yang berpakaian Merah yang bisa masuk Yang Menggunakan Pakaian biasa ini Paling Dia adalah Orang-orang yang Sedang bekerja Ataupun Yang mempunyai Toko Di dalam Selainnya Ada orang-orang Yang Umrah Kanan Guru Ajis Kita dipisah Jalurnya Yang kiri Yang telah selesai Masyarakat Murah Yang kanan Yang sudah Yang belum Untuk mudah Untuk diperlukan Supaya mudah Diperiksa Nanti di depan Sebelumnya Sebelumnya Kita sudah Booking Ticket Kita sudah Booking Waktu Jadi Kita datang Sesuai dengan Jadwal yang Diketukan Yaitu Dari jam 6 Sampai jam 9 Alhamdulillah Sekarang masih jam 8 Masih ada Waktu kita Untuk Bisa masuk Kedalam Masyarakat Satu jam lagi Sampai jam 9 Sampai jam 9 Sudah lah Suasana pagi Di Bataran Masjid Haram Ya Masya Allah Jam 8 Dan musim Dingin Masya Allah Abarakullah Baiklah 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 selamat menikmati dan toko-toko yang di samping Masul Haram ini bukanya pagi ini sudah terlihat dan sudah buka mereka buka dari pagi ternyata insyaallah di dalam sokoah ada yang jual sarapan atau minuman ini mal atau store yang ada di hotel sokoah sebagian masih tutup dan sebagian sudah dibuka masyarakat sudah buka ternyata ini jam 7 jam 8 ada sedikit yang buka ya untuk yang lain masih tutup seperti kuku minyak wangi alam jat pagi-pagi sudah buka dan wakwa lewalah juga Alhamdulillah baik ini adalah suasana pagi di pelataran Masjid Haram pagi jumat tentunya begitu ramai padat orang yang sedang umrah terlihat sebagian besar orang-orang disini menggunakan pakaian putih petanda mereka jamaah umrah yang sedang melaksanakan umrah tentunya mari kita masuk ini di pingpahat lebih dahulu kita ada pemecahkan tasurih yang bisa masuk jumat orang yang punya tasurih Masya Allah dua kali pemecahkan ujung sana dan ujung sini sekarang langsung kita masuk alam di agar buah pingpahat susu baikah apair sekarang ini kita akan masuk dan Terima kasih telah menonton!